Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Wih kerennya, Solo akhirnya mirip Abu Dhabi ya sekarang Karena ada masjid hadiah dari Muhammad bin Syed Al-Nayan Padahal ya kita ketahui baru kemarin ya Peletakan batu pertama, kalau gak salah Maret pada tahun 2021 Ya tapi sekarang di bulan November 2022 sudah jadi bangunan megah Yaitu replika dari Masjid Abu Dhabi Nah ini bahkan, wah Solo seperti di Abu Dhabi Keren, apalagi dengan langit yang oran Ini foto ini diambil pada sore hari Bahkan Gibran Raka Bumi Raka disini udah mirip Abu Dhabi belum? Pamer lagi Ya di tangan Gibran Ya gak sampe bertahun-tahun lah membangun Masjid Megah seperti ini Hanya butuh waktu satu tahun setengah saja Bisa membuat Masjid Ya bisa jadi, besok menjadi ikon baru Kota Solo Apalagi kemarin Rogi Gerung bahkan memilih Gibran Raka Bumi Raka Untuk menjadi cawapres Anies Baswedan Tetapi sekarang malah unjuk gigi lah Yaitu sekarang malah pamer Yaitu masjid hadiah dari Muhammad bin Syed Al-Nayan selesai Coba kita lihat komentar-komentarnya disini ya Wess, Pak Menteri PUPR Izin Mas Wali Gibran tweet Kenapa semuanya kok pada miring dari topi masker sama rompinya Keren sekali, mantap Ini bahkan di tweetan yang ini ada yang Kota Madinah pun enten Sek salah gak wess, status Mas Wali Madinah senjangnya Beberapa menteri udah merapat ke Solo Mas Wali izin bertanya Apabila dalansia yang akan mengikuti muktamar membediah Belum vaksin karena alasan kesehatan Bagaimana ya mas? Dari berita sih ini sih Yaitu besok pada tanggal 14 November Diresmikan lah Bahkan Presiden Jokowi Dodo Dan Pangeran Abu Dhabi yaitu Muhammad bin Syed Al-Nayan Datang ke Solo Yaitu untuk meresmikan masjid tersebut Ini sungguh dubar dugaan Biasanya kan kalau pembangunan biasanya diundur Diundur ini justru dimajukan Dari yang tanggal 17 November Sekarang diajukan pada tanggal 14 November Mungkin kalau saya main ke Solo ya Pasti akan mengunjungi lah Masjid Raya Seh Sayet ini Karena ikon dari Abu Dhabi ya Replika masjid dari Abu Dhabi Sungguh keren sekali Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Menurut wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka Pemenangan Masjid Raya Seh Sayet Al-Nayan Solo Kala senja mirip dengan suasana di Abu Dhabi Abu Dhabi adalah ibu kota Dan kota terbesar di Uni Emirat Arab Hal itu disampaikan Gibran melalui akun Twitter pribadinya Gibran tweet pada Sabtu 12 November 2022 Pukul 15 Dalam cuitannya Gibran Menggugah satu foto masjid Raya Seh Sayet Al-Nayan Solo Berlatar Langit Oren Tanda air Atau watermark foto unggahan Gibran itu Bertuliskan cimbong fotografi Udah mirip di Abu Dhabi belum Tulis Gibran di Twitternya Postingan Gibran itu pun direspon oleh netizen Dilihat detik jateng pada pukul 18 Cuitan tersebut di retweet sebanyak 164 kali Dan mendapat 1487 tanda suka like Tidak sedikit pula netizen yang mengomentari cuitan Gibran itu Salah satu komentar datang dari akun ARS Sekinnya ini Biasane sing mlebu ning intro film action Pas aktore oleh misi nang timur tengah Sekini seperti ini biasanya yang masuk dalam intro film action Saat aktor mendapat misi di timur tengah Ada pula netizen yang mengomentari soal kontrasnya pemandangan Masjid Raya Seh Sayet Al-Nayan Solo Yang megah dengan kondisi pemukiman di sekitarnya Diberitakan detik jateng sebelumnya Agenda peresmian Masjid Raya Seh Sayet Al-Nayan Solo Diajukan jadi 14 November Masjid pemberian Pangeran Yuni Emer Tarab Dengan anggaran sekitar 300 miliar itu Di sebelumnya dicadwalkan diresmikan 17 November Peresmian tanggal 14 November 2022 Tanggal 14 pagi Kata wali kota Solo Gibran Raga Pumiraka di balik kota Solo Pada kami 10 November lalu Gibran mengatakan Presiden Joko Widodo usai kunjungan kerja di Kamboja Akan langsung ke Solo Untuk meresmikan Masjid Raya Seh Sayet Al-Nayan Bersama Pangeran Yuni Emerit Arab Muhammad bin Sayet Menurutnya pihak Yuni Emerit Arab juga tidak merasa keberatan Dengan dimajukannya peresmian tersebut Dengan dimajukannya peresmian tersebut Lanjut Gibran Kekurangan yang masih menjadi catatan Menteri PUPR akan segera diselesaikan Dia menarjadkan semuanya selesai sebelum peresmian Masjid Raya Seh Sayet Al-Nayan Bisa Kita ngebut semua Pohon sudah diganti Sekarang belum rimbun Untuk tulisan Asmaul Husna baru akan kita cek Itu hanya kurang menonjol tulisannya Jalan sudah selesai di Aspal Jelasnya Wali kota Solo Gibran Aga Bumi Raka Menyebutkan peresmian Masjid Seh Sayet Solo Akan dimajukan 3 hari dari jadwal semula Awalnya Masjid Hadiah Pangeran Abu Dhabi Untuk Presiden Jokowi Dodo tersebut Akan diresmikan pada 17 November 2022 Peresmian jadi tanggal 14 November Nanti setelah Presiden Jokowi pulang dari kunjungan Kampoja Langsung ke Masjid Seh Sayet Biar waktunya enak dan bisa fokus sujaranya di Solo Jawa Tengah Pada Jumat 11 November 2022 Peresmian akan dilaksanakan pada Senin 14 November 2022 Dan dijadwalkan pukul 7 Selain akan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Said Al-Nayan Juga direncanakan akan datang langsung turut meresmikan Terkait hal itu Gibran memastikan Penguasa Abu Dhabi tersebut telah mengetahui Perubahan jadwal persemian masjid tersebut Pangeran Muhammad bin Said Al-Nayan Sudah tahu persiapan persemian juga sudah selesai Semua fasilitas sudah siap Semua semakin mepet kerjanya semakin ngebut timbuhnya Sementara itu Dirjen PUPR telah melakukan pengecekan terakhir Proses pembangunan Masjid Seh Sayet pada Kamis Kemarin 10 November Sehari sebelumnya Peresmian akan digukuhkan Struktur kepengurusan dan imam besar masjidnya Sementara Karena prosesi peresmian pagi Kelihatannya tidak ada waktu salat suhur Itu sementara ya ungkapnya Bahkan Masjid Raya Seh Sayet yang telah dibangun di Jalan Ahmad Yani Gilingan Solo akan segera diresmikan Masjid Raya Seh Sayet merupakan hadiah yang diberikan Pangeran Uni Emirat Arab Sebelumnya Presiden Jokowi bertolak ke Bali untuk menghadiri KTTG 20 Jokowi akan meresmikan Masjid Raya Seh Sayet bersama Seh Muhammad bin Sayet Al-Nayan Awalnya Peresmian Masjid Raya Seh Sayet dilakukan pada Kamis 17 November Namun telah diajukan 3 hari lebih awal Mengutip kompas.com Wali Kota Solo Gibran Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka mengatakan Peresmian akan dilakukan pada pagi Hari tanggal 14 November 2022 Sehingga fasilitas Parkiran dan pengerjaan lainnya Yang belum selesai akan ditargetkan rampung Sebelum tanggal peresmian Bisa tinggal ngebut ucap Gibran Tanya itu Rencananya juga akan dilakukan pengukuhan para pengelola Seperti Imam Masjid Raya Seh Sayet Solo Masjid Raya Seh Sayet adalah simbol Persahabatan Arab Saudi dengan Indonesia Yang dihibahkan dari Pangeran Uni Emirat Arab Seh Muhammad bin Sayet Al-Nayan Dikutip dari kompas.com Masjid Raya Seh Sayet mulai dibangun setelah Peletakan batu pertama 6 Maret 2021 Masjid yang punya nilai sejarah Kontemporer itu Akan didedikasikan kepada seluruh umat Islam Dan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia Masjid ini insya Allah akan membawa manfaat yang besar kepada masyarakat Jelas Menteri Agama Yakut Khalil Qomas Saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Seh Sayet Terima kasih cantidad sub indo by broth3rmax